Kekerasan pada anak VA warga desa Patihan, Kecamatan Widang, Tuban. Yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di Kabupaten Tuban terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Baik lembaga resmi negara maupun lembaga swadaya masyarakat LSM yang peduli akan kekerasan pada anak. Selasa siang, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk melaporkan tindakan suenang-wenang dan penyiksaan terhadap VA oleh salah satu anggota Polsek Widang Tuban, Jawa Timur. Korban penganiayaan VA yang diwakili oleh kontras diterima langsung oleh Ketua KPAI Asroruni Amsoleh beserta Maria Ulfa Ansor. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPAI Asroruni Amsoleh berjanji akan terus mengawal kasus tersebut demi penegakan keadilan hukum bagi anak di Indonesia. Insya Allah KPAI akan melakukan langkah-langkah lanjutan dari pengaduan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkait dengan laporan kasus kejagaan kekerasan yang terhadap anak oleh akrat negara hukum ini. Yang pertama, menyampaikan kepada salah yang ramai bahwa tidak ada yang kebal hukum di dalam negara kesatuan dan bukti Indonesia ini ketika kita berkomitmen untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Untuk diketahui seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polsek Widang Tuban, tega menganiaya anak di bawah umur. Tragisnya korban sempat juga ditodong menggunakan pistol agar mengakui kejahatan yang tidak dilakukan korban, serta diminta menunjukkan siapa yang mencuri sepeda motor. Dari Jakarta, Fina Siman Juntak dan Adi Sasongko melaporkan. Terima kasih.